Intro Rumah makan yang berada di Jalan Lintas Sipirok, Tarutung Tepatnya Dusun Purbatua, Desa Marsada, Kejamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ini Menyediakan masakan favorit masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan Adalah ikan bakar si nyar-nyar yang menjadi makanan primadona di lokasi ini Ya, berbahasa ikan masyarakat yang masih segar Pengelola rumah makan ini mengolahnya menjadi menu masakan yang begitu menggoda lidah Rumah makan ini memadukan ikan bakar dengan saus yang terbuat dari campuran cabai dan andaliman Andaliman merupakan rempah-rempah khas suku Batak yang dikenal dengan sebutan si nyar-nyar Dalam bahasa akhola yang dikenalkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan Karena ciri khas rempah andaliman inilah, rumah makan tetap ramai didatangi pengunjung Meski berada di tengah sudutnya ekonomi akibat pandemi seperti saat ini Pendatikan demikian, pihak pengelola tetap mengedepankan protokol kesehatan Dalam melayani pelanggan dengan menyediakan tempat cuci tangan di pintu masuk dan penggunaan masker Dari bahan andaliman atau si nyar-nyar Ya coba-coba dulu, gak tahu lancar gitu Rupanya diminati ya Pak? Iya, diminati masyarakat rupanya di Tapanuli Selatan, bahkan sekitarnya Bang yang membuat masakan ini enak itu apa ya Pak? Andaliman atau si nyar-nyar Rasa andaliman yang terasa bergetar di lidah membuat masyarakat sulit memakan makanan ini Bahkan adanya sayur rempah sandal kubi membuat makanan ini semakin lengkap Kalau dimakan memang bikin ketagian juga Apa yang membuat Anda membuat ketagian? Apa itu? Senyarnya kalau yang dibilangkan bahasa Indonesia sih andaliman sih Yang bikin lidah bergetar gitu Pak? Anda yang berkunjung ke Kabupaten Tapanuli Selatan Tidak ada salahnya untuk mencicipi ikan bakar dengan punggung khas andaliman ini Setiap porsi menu dibanderol di temarka yang relatif kerja engkau Yaitu Rp30.000 Terima kasih telah menonton!